Polisi menangkap seorang pria di Majalengka, Jawa Barat yang nekat menjual istrinya sendiri sebagai pekerja seks komersial. Tidak hanya itu istri pun tidak mau kalah dan tega menjual adiknya sendiri yang masih duduk di bangku SMA. Haris tak bisa lagi mengelak saat petugas membekuknya. Warga Sukahaji Majalengka, Jawa Barat ini ditangkap karena nekat menjual istrinya sendiri sebagai PSK. Bisnis prostitusi ini sudah dilakukannya lewat media sosial sejak dua bulan lalu. Tak hanya itu istrinya pun Pipi juga menjual adik kandungnya sendiri yang masih duduk di bangku SMA. Pasangan suami istri ini memasang tarif 400 hingga 700 ribu rupiah untuk satu kali kencan. Ternyata tersangka di A ini juga melayani open booking yang mana pelanggan itu dia dapat dari suaminya sendiri berinisial HH. Jadi HH sendiri pun juga menawarkan istrinya kepada pelanggan secara daring melalui aplikasi. Atas perbuatannya pasangan suami istri ini dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan.